Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati Saya Aconur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Akung Republik Indonesia Hak-hak perempuan dan anak pasca pencerian Menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini Untuk itu kami persembahkan video informasi Tentang bagaimana pembunuhan hak-hak perempuan dan anak pasca pencerian Di peradilan agama dapat diwujudkan Selamat menyaksikan Setiap tahun pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Indonesia Mana Rimu Pakaro indah kurang dari 500 ribu pakaro Labiah dari hampir 100 ribu pakaro merupakan pakaro carai Dan 70% pakaro carai tasabui diajukan pihak istri Dari 70% pakaro yang diajukan Hanya 3% putusan yang maagia tahu hak-hak perempuan joanaksa sudah bacarai Dari 3% itu pun Hanya 0,26% dan mengajukan pakaro eksekusi Di peradilan agama ada 2 macam pakaro carai Yaitu carai gugat jo carai tala Carai gugat adalah gugatan carai yang diajukan dari pihak istri Sedangkan carai tala adalah permohonan carai yang diajukan oleh pihak suami Tahukah dan sana? Aduh hak perempuan joanak dan bisa dituntui kalau tak jadi pacarayan Dalam pakaro carai gugat ataupun dalam pakaro carai tala Apa saja hak-hak yang bisa dan sana tarimu? Partamu, nafkah idah Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepadu mantan istrimu Salamu menjalani masu idah atau masu tunggu Dua, mun'ah Mun'ah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepadu mantan istri Tiga, maskan atau tampe tingga dan kiswah atau pakaianan layak Salamu menjalani masu idah atau menunggu keputusan pengadilan Ampe, mahar dan tahutang Lima, nafkah madiah Nafkah lampau atau nafkah tahutang dan seharusnya diberikan suami kepadu istri Dan yang keenam, nafkah anak Baacarunya mandapian hak-hak tasabui Untuk pihak istri dan mengajukan gugatan carai Bisa mandapai hak-hak tasabui dengan caru barigui Partamu, mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak Sasudah bacarai dalam suri gugatan Kedulu, jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang karajo dan penghasilan suami Katiko Pasidangan Sadangkan bagi istri dan diajukan permohonan carai oleh suaminya dalam pakarucarai talak Bisa mandapian hak-hak tasabui dengan caru Mengajukan tuntutan balia saat agenda jawaban Katiko Sidang Nah, kalau tuntutan dun sana dikabulkan majelis hakim Dan mantan suami dun sana indah melaksanakan aman putusan pengadilan Mako dun sana bisa melakukan hal-hal barigui Pertama, mengajukan pemohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah Kedulu, mendatangi tampek karajo mantan suami dun sana Dan membawa putusan tasabui Kemudian, konsultasi basah mempimpinan mantan suami dun sana Supaya isi putusan bisa dilakukan Dua, dun sana bisa juga melaporkan ke pihak kepolisian Dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban Dan alah ditetapkan pengadilan Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap Tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Melalui Satu, website pengadilan agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia Dua, media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati